Mari kita mulai video ini dengan mengatakan Brighton layak dapat 3 poin untuk pertandingan malam ini Ya, Brighton layak dapat 3 poin untuk malam ini Brighton layak menang Apa ya, lo bisa bilang mereka main bertahan Tapi kalau gue bilang sih bukan parkir bus Mereka tetap bermain rada sempit di belakang Tapi memang bukan parkir bus Ball possession juga dari ball possession kelihatan Mereka di atas 30 kalau nggak salah Jadi mereka jelas tidak bermain parkir bus Dan mereka mengalahkan Liverpool secara strategi Dan juga form dari para pemainnya Jadi mereka layak 3 poin Dan memang tim ini adalah salah satu tim yang menyulitkan Liverpool Karena di pertandingan pertama itu Eh, di pertemuan pertama itu Brighton menahan imbat Ketika di kandang mereka main 0-0 Sekarang di Anfield 0-1 ya Ya, 0-1 Ini berarti kekalahan kedua di kandang Liverpool tahun ini Dalam satu tahun ya Ini masih bulan Februari Udah kalah dua kali di kandang Unbelievable Jadi ya seperti biasa kita akan coba review lah ya Sekarang dari ini lah ya Apa dari Liverpoolnya Liverpool Jelas Out of form gitu ya Sangat tidak on form sekali Terlalu banyak individual error kalau menurut gue Terlalu banyak Passing Passing-passing yang gak nyampe Passing yang gak potong Pokoknya terlalu banyak lah Terlalu banyak Di semua lini Di semua lini Tapi kalau gue boleh rating Rating secara individu ya Pada pemainnya Gak tau dari lini lah ya Itu ratingnya Dari lini belakang sampai lini depan Itu menurun tuh Dari atas Terun terus sampai depan Gitu Tentu saja apresiasi buat Keleher ya Karena Kalau menurut gue cukup bagus mainnya malam ini Goal Goal Goalnya Brighton itu Gak pure Kayaknya bukan kesalahan dia lah Itu Lini belakang memang ada error gitu kan ya Sehingga dia udah gak bisa ngapa-ngapain Di back four sendiri Cukup bagus Nathaniel Phillip sama Jordan Anderson Si Robo juga oke Trend Gitu lah ya Terus ketengah Tengah udah mulai keliatan banget errornya Terus sampai ke depan apalagi gitu Dari Apa chance di bawak Di awal-awal Ini ya Pertandingan Muhammad Salah Miss Acau Sekelas dia bisa miss Yang kayak gitu Gak perlu gitu ya Dan itu Menunjukkan seberapa Pentingnya setiap chance Untuk dieksekusi Karena Ya gitu Akhir Sampai akhir pertandingan Kita gak tau ya kan Terus apa lagi yang ngomongin ya Bingung gue juga mau nge-review Kalian aja lah yang nge-review Di kolom komentar Ya pokoknya Kalo gue liat sih Liverpool Kayak Ini gak on form Akhirnya Gak on form itu Kayanya Disebabkan sama Kelelahan Patik Kelelahan Beberapa pemain Kalo gak salah Gue ya Itu main Full Tiga pertandingan Dalam satu minggu ini Gitu kan Dari Dalam satu minggu ke belakang Sorry Abis ini Ada Manchester City Gue gak tau Kepalanya para pemain Atau kepalanya Klopp Mungkin ya Udah ada di pertandingan Lawan City ya Cuma ini Sangat-sangat Kalo memang bener gitu ya Itu sangat-sangat Tidak bisa diterima sih Karena Kalah lawan Brighton Sekali lagi nih Gue bilang ya Kalah lawan Brighton Sama kalah lawan City Sama-sama Tiga poin Kalahnya gitu Jadi Lawan Brighton juga sepenting itu Makanya gak boleh tuh Ya mungkin Mudah-mudahan aja itu Hanya kecurigaan saya ya Tapi keliatan itu Pemainnya capek semua Pada kecapean Sehingga Gak on form Sehingga banyak melakukan error Individual error gitu Susah apalagi ya Kalo secara teknis ya Kalo secara teknis Gue liatnya gini Liverpool itu Nyerangnya Biasanya ya Apalagi Lawan tim yang memang Rapat di bagian belakang Itu Mereka sering melakukan Overload flank Jadi Banyakin jumlah pemain Di area flank gitu Area Depan samping gitu ya Di area flank itu Banyakin jumlah Sehingga memaksa Pemain bertahan Brighton Atau pemain bertahan Sehingga menarik Sehingga menarik pertahanan awan Lalu kemudian melakukan Apa ya Switch Dengan cepat gitu Makanya kita sering melihat Trend Ngoper ke robo Atau robo Ngoper ke trend Atau dari Dari Melakukan sama Thiago Sama James Milner Gitu ya Atau Giniwan Aldo Mengganti-gantian lah Melakukan switch Cepat ke area yang kosong Tadi gitu Udah ketarikan Karena itu biasanya kayak gitu Tapi Tapi enggak Enggak berkerja Untuk pertandingan malam ini Karena apa Karena Ketika Udah mau melakukan hal itu Operan-operannya tuh Kepotong terus Gitu Jadi banyak Sebenernya kalau Mau dibilang Kepotong Karena kehebatannya Pemain Brighton Juga enggak juga ya Karena Itu tadi Datangnya dari Error Ngopernya aja Udah error gitu Masa ngoper ke kaki lawan Gitu kan Itu kan berarti Bukan Error dari Apa namanya Eh bukan Bukan disebabkan sama Interceptnya si Brighton Tapi nya Lebih ke error dari Pengopernya gitu Yang mana Itu main Liverpool Gitu sih Makanya itu enggak bekerja Terus juga Pergantian pemain sih Satu lagi yang mau gue tekankan Gue bingung kenapa Gue enggak tahu ya Ketika kalah Ketika kalah Liverpool enggak coba Klopp enggak coba Untuk ganti Kan Klopp ganti Si itu tuh Siapa sih Origi depan Origi ganti Sakiri Sakiri layak diganti sih Terus juga Chamberlain Ganti Wijnaldum Curtis Jones Ganti Firmino Sebenernya sih Pergantian ini Cukup bisa diterima Tapi Kenapa enggak coba Siapa ya Diganti di belakang Masukin Ben Davis Atau enggak usah deh Enggak usah Ben Iya Bisa masukin Ben Davis Cuman memang Klopp memang Sebelum pertandingan Sudah ngomong sih Akan memberi waktu Buat Ben Davis Sama Siapa namanya Kabak Ojan Kabak Untuk Ya kasih waktu lah ya Beberapa hari Untuk melakukan penyesuaian Jadi kemungkinan Sebenernya Gue agak Gue agak Kenapa gitu ya Gantinya ya Gitu Akhirnya kan Kelihatan juga kan Si Origi begitu Si Salah juga udah Gak jelas dari awal Gue pikir ya Maksudnya Error Error Di awal 20 menit pertama Kita masih pede lah ya Lawan Brighton Tentu saja ya kan Pede Cuma kok Ini error terus-terusan gitu kan Dari kayak si Salah Dari Sakiri Terus ke belakang tuh Tengah Ya kan Terlalu banyak error Itu terus-terusan terjadi Sepanjang pertandingan Gue pikir akan berubah Di babak kedua Tapi Nah gitu lah ya Udah lah ya Udah 10 menit Gitu lah Review-nya lah Kalian boleh lah Kasih di kolom komentar Gue digerp Pusingan Alah ya kan Apalagi abis ini Lawan City ya Yaudah lah ya Mudah-mudahan City bounce back lah Liverpool Bounce back lah Lawan City ya Bisa 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 yuk Bisa Ya sudah Terima kasih teman-teman Sudah menyaksikan Di Bantu share-share lah Videonya ya kan Terus juga Untuk teman-teman Yang baru mampir Ke channel ini Silahkan di subscribe Untuk konten regular Seputar Liverpool FC Dari fans Untuk fans ya Bukan dari pundit Untuk fans Jadi ya Seperti itu dulu Terakhir nama gue Frinaldi Wimbianto Saat-saat selalu Teman-teman Santai aja Terima kasih Sampai bertemu Di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Terima kasih.